Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang umur perjuangan teman-teman sekalian hari ini saya berbincang dengan seorang tamu ngajarnya aja di NTU jadi ngajarnya jauh dari Indonesia dia pasti kami panggil profesor karena rata-rata kan memang profesor ya tapi asosiat profesor Zulfiqar Amir ngajar di NTU fakultasnya lebih spesifik berkaitan dengan teknik sebenarnya ya School of Social Sciences School of Social Sciences Fakultas Silma Sosial Fakultas Silma Sosial itu masuknya ya tapi ya tapi bidang saya Science, Technology, and Society oke jadi saya saya tahunya Science dan Teknologi tapi begitu ternyata masuknya di oke nah profesor saya panggil profesor Zulfiqar Amir asli orang Indonesia sebenarnya tapi sudah ngajar di sana lebih dari 10 tahun lebih dari 10 tahun ya jadi di NTU salah satu dari universitas yang paling ternama di dunia ya saya kira masuk Big Big 20 di apa di dunia nah saya panjang tentu saja kalau memperkenalkan Zulfiqar Amir lagi-lagi saya harus menyingkatkan waktu karena pembicaraan kita hari ini sebenarnya akan sangat menarik ya Mas Zulfiqar Amir S1 nya itu di Indonesia di UI di ITB yang kedua adalah S2 dan S3 nya kemudian di luar ya ke Amerika nah tapi ngajarnya kemudian di Singapura saya gak tahu kenapa nanti alasannya kenapa gak mau ngajar di Indonesia itu pasti ada alasan sendiri tapi ini kira-kira hari ini Prof. Zulfiqar Amir Mas Zulfiqar Amir kita mau bicara hal yang saya kira tidak banyak belum banyak dibicarakan orang ya belum banyak itu dalam artian mungkin paradigma atau perspektifnya ya jadi salah satu yang paling cukup ramai dibicarakan mungkin sekitar 1 tahun belakangan 6 bulan sampai 1 tahun belakangan itu adalah soal peleburan semua peneliti lembaga penelitian di Indonesia itu dileburkan masuk ke dalam badan riset negara gitu BRIN ya langsung berada di bawah negara nah disitu prokontranya menjadi tinggi banyak yang mengaitkan dengan misalnya kebebasan berekspresi banyak yang mengaitkan dengan apa sentralisasi birokrasi banyak yang mengaitkan dengan hal-hal yang sudah sebenarnya sudah cukup ramai dibicarakan orang dan saya kira banyak sekali tulisan di berbagai media dan juga analisis nah tapi hari ini saya kira saya ingin berbicarakan dengan perspektif yang agak berbeda ya dan Prof. Fikramir tentu punya kapasitas yang cukup baik disitu karena memberikan beberapa karya yang berkaitan dengan menganalisis soal sentralisasi ke arah BRIN ini nah mungkin kira-kira kita akan bicara soal bagaimana relasi politik lalu kemudian ideologi sains dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu ya ya agak berat saya gak tahu agak berat atau ringan tapi saya yakin ringan sebenarnya kita bikin ringan kita bikin ringan oke kita mulai ya Prof. Mas Fikramir saya mau pertanyaan yang mungkin sederhana ya BRIN itu langkah penyatuan di BRIN itu langkah yang sudah benar atau tidak benar misalnya kalau pertanyaan sederhana itu sebenarnya tidak ada langkah yang benar atau tidak benar karena dalam perspektif sosiologi sains yang merupakan kajian yang saya lakukan selama 15 tahun terakhir selalu ada rasionalitas dibalik setiap pembentukan lembaga penelitian atau lembaga sains ya dan memang kalau kita lihat di setiap negara lembaga sains itu selalu memiliki peran yang sangat penting khususnya di negara-negara yang memiliki kapasitas inovasi yang tinggi yang kemudian mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi seperti Singapura Jepang Korea Selatan Amerika Eropa dan sebagainya gitu jadi memang selalu ada konteks sosial politik yang mempengaruhi pembentukan struktur lembaga penelitian di setiap negara artinya lembaga sains dibentuk ada tujuannya ya kan dan biasanya dikaitkan dengan tujuan negara gitu betul betul sekali jadi selalu ada faktor-faktor politik dan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi bentuk dan performa dari lembaga penelitian nah BRIN ini adalah hasil dari proses itu sebenarnya dan BRIN ini berarti ide baru atau ide lama? BRIN ini bisa kita bilang relatif baru dia muncul sekitar lima atau tujuh tahun yang lalu sudah di zaman Jokowi sudah di zaman Jokowi yang kemudian dimasukkan ke dalam undang-undang apa namanya IPTECNAS sistem IPTECNAS yang akhirnya diimplementasikan tahun 2021 tahun lalu ada lima lembaga penelitian besar yang sudah punya sejarah panjang di Indonesia yaitu LIPI BPPT BATAN LAPAN dan EGMAN dilebur dalam BRIN tapi kemudian kan BRIN ini tidak cukup untuk me apa ya me lebur lima ini jadi mereka juga itu mengambil sumber daya-sumber daya peneliti dan sumber daya penelitian dari berbagai kementerian karena kalau kita lihat memang ekosistem penelitian dan inovasi di Indonesia itu aktivitas ini tersebar di berbagai struktur birokrasi nah BRIN itu punya itu dibentuk dari satu keinginan atau ambisi untuk menyatukan seluruh sumber daya yang ada sehingga apa namanya proses inovasi dan riset itu bisa dilakukan secara efisien dan efektif tapi itu asumsi oke itu masih asumsi pada kenyataannya kan kalau kita lihat yang namanya lembaga penelitian itu jauh lebih kompleks dan memang ada hal-hal dimana lembaga penelitian itu membutuhkan proses yang bersifat sentralistik tetapi juga ada dimensi-dimensi yang bersifat apa namanya bersifat kreatif yang membutuhkan struktur kelembagaan yang lebih apa ya lebih bersifat desentralistik gitu oke jadi satu sisi sebenarnya sentralisasi itu dibutuhkan untuk mengarus utamakan seperti dengan arus utama yang diinginkan oleh negara tapi di lain sisi ya yang namanya otonomi sains itu membutuhkan otonominya sendiri betul nah dengan Brin ini kan apakah ruang otonomi itu masih ada sama sekali dihilangkan ya karena kalau kita bicara tentang dua aspek tadi ya sentralisasi dan otonomisasi sentralisasi itu kita butuhkan tetapi dalam hal kebijakan dalam hal strategi nasional misalnya pemerintah ingin mencanangkan satu program pengembangan sains di bidang yang spesifik misalnya antariksa atau misalnya teknologi digital yang akan dipakai untuk mencapai satu tujuan dalam waktu 5-10 tahun ke depan nah itu memang membutuhkan proses yang sentralistik supaya semua elemen-elemen itu bisa melakukan sinkronisasi dengan itu kan tetapi ketika kita melakukan penelitian yang bersifat spesifik otonomi itu dibutuhkan sangat-sangat krusial untuk lembaga lembaga penelitian karena mereka tentu apa ya menginginkan kebebasan membutuhkan kebebasan saya gak bilang itu keliru tetapi karena kita butuh waktu untuk membuktikan apakah mereka keliru atau tidak ini kan Brin baru baru bekerja satu tahun mungkin kita bisa lihat hasilnya mungkin dalam dua tahun jadi tahun depan kalau misalnya ternyata produktivitas Brin itu sangat kecil sangat rendah berarti ada masalah di strukturnya berarti asumsi mereka bahwa penyatuan kan bisa juga kita katakan secara asumtif kita jangan-jangan itu tidak pas atau keliru bisa jadi begitu ya ya jadi ini masih hipotesa aja yang membutuhkan empirical evidence yang apa namanya perlu kita kumpulkan sampai kemudian sampai sampai tahun depan jadi kita tinggal lihat aja apakah Brin ini benar-benar efektif benar-benar produktif dan sebagainya gitu walaupun dalam waktu mungkin enam bulan terakhir atau hampir kurang dari satu tahun sudah banyak komplain-komplain yang muncul dari dalam dan agak sulit untuk mengharapkan struktur dan apa namanya dan sistem yang dibangun oleh Brin ini itu memberi insentif yang cukup nanti nanti mungkin kita akan bicara orang tapi saya kira begini kalau mau dikatakan Brin ini mencontoh negara mana sih sebenarnya oke ada beberapa negara dimana lembaga penelitiannya itu bersifat sentralistik misalnya di di China itu di Tiongkok mereka punya satu lembaga namanya Academy of Science of China tetapi kan sebenarnya sentralistiknya seperti saya bilang tadi itu bersifat kebijakan pada implementasinya setiap lembaga-lembaga setiap lab-lab itu melakukan kegiatan sesuai dengan otonomi yang diberikan tapi kan bagi China bayangan saya China atau misalnya Rusia dia punya ideologi besar misalnya komunisme yang harus dipanduan jadi jadi apapun risetnya itu kan barangkali di harus utamakan ke arah ideologi nah kalau di Indonesia sebenarnya apa yang mau dijaga berarti nah itu yang menjadi pertanyaan besar kita gak tahu sebenarnya tetapi memang kalau kita telusuri sejarah awal dari BRIN ini itu dia muncul dari partai politik yang dominan di mana di di parlement yang kemudian memasukkan konsep ini ke dalam undang-undang yang kemudian disetujui gitu jadi ada semacam latar belakang ideologi sebenarnya yang memotivasi yang menjadi motivasi pembentukan BRIN walaupun kalau kita lihat ya ada cerita bahwa konsep BRIN ini sendiri itu muncul dari kalangan peneliti jadi ada satu event beberapa tahun yang lalu dimana dalam event itu yang diorganisir oleh semacam kelompok atau asosiasi profesor riset di Indonesia mereka bikin satu semacam seminar mengundang Ibu Megawati waktu itu belum jadi profesor Ibu Megawati tapi profesornya kan banyak memang 14 doktor 3 profesor itu nulis disertasinya gimana nah jadi Ibu Megawati diundang lalu kemudian orang-orang apa namanya para profesor riset ini itu memberikan konsep ke Ibu Megawati bahwa mereka yang menginginkan adanya satu lembaga yang bersifat integralistik yang kemudian bisa menjadi jawaban atas permasalahan rendahnya produktivitas sains di Indonesia gitu ya kan dan ini diterima oleh Ibu Megawati dan Ibu Megawati mengatakan bahwa ini sesuai dengan cita-cita dari mendiang ayahnya Pak Soekarno gitu di tahun 60-an saya bayangkan ya kalau Soekarno punya cita-cita seperti itu menjaga ideologi kemudian melakukan integralisasi gitu dalam satu wadah saya kira wajar untuk tahun 59-65 karena dia memang punya pola menghadapi kontra-revolusi apa gitu ada istilah-istilah yang memang dia bangun mau melawan Nekoli mau melawan banyak sekali saya kira wajar gitu kalau untuk tahun itu ya dengan segala keterbatasan wajar tapi kalau sekarang berarti apa yang mau dilawan sebenarnya nah sebenarnya kalau kita lihat apa yang digagaskan oleh Bung Karno pada tahun 50-60-an mengenai adanya satu lembaga penelitian bersifat apa ya sentralistik itu sudah terwujud dalam bentuk LIPI lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang didirikan tahun 50-an itu adalah manifestasi dari gagasan Soekarno kalau kita lihat kan LIPI itu lembaga penelitian bersifat multidisiplin langsung di bawah negara ada engineeringnya ada sainsnya ada ilmu sosial ada sejarah dan sebagainya gitu dan ini sebenarnya mirip sekali dengan Chinese Academy of Science ya kan jadi inilah sebenarnya yang menjadi wujud dari cita-cita Soekarno dan artinya sebenarnya sudah dilakukan ya kan tapi kemudian ketika terjadi apa namanya muncul kebutuhan kebutuhan baru muncullah lembaga-lembaga penelitian yang berada di luar LIPI misalnya BATAN BATAN itu mengurus tenaga riklir lalu kemudian LAPAN mengurus Antaresa dan beberapa lembaga yang lain nah lembaga penelitian itu menjadi lebih apa namanya lebih berkembang lagi itu ketika regime Orde Baru memulai pencanangan program pengembangan sains dan teknologi sebagai bagian dari pembangunan nasional dan kita tahu Pak Soeharto ya kan memulai Orde Baru lalu kemudian memanggil Pak Habibi untuk melakukan restrukturisasi lembaga penelitian lembaga inovasi dan penelitian mengikuti konfigurasi kekuasaan dari struktur Orde Baru tapi kan Habibi sendiri tidak melakukan integrasi apa-apa kan dia biarkan itu berkembang iya betul dia tidak melakukan integrasi secara kelembagaan men restek cukup lama oh paling lama 22 tahun tapi sebenarnya kalau kita lihat kebijakan sains dan teknologi di era Orde Baru itu bersifat sentralistik dan itu semua dibawah Pak Habibi dan lembaga-lembaga penelitian ini berada di bawah apa namanya di bawah naungan men restek pada saat itu kita tahu men restek itu adalah kementerian yang paling powerful di era Orde Baru semacam tangan kanan betul bahkan lebih powerful daripada Menteri Keuangan pada saat itu bahwa penas juga diambil alihkan sama mereka oleh Habibi nah yang jadi masalah adalah ketika Orde Baru runtuh pasca reformasi lembaga-lembaga peninggalan Habibi ini kehilangan tuan kehilangan induk lalu kemudian tidak punya apa namanya akses ke sumber daya dan akhirnya sedikit demi sedikit kolaps misalnya salah satunya itu adalah BPIS badan pengelola industri strategis yang mengelola 10 industri strategis Indonesia 10 BUMN industri strategis itu kolaps selalu kemudian beberapa program pengembangan teknologi seperti N250 itu di apa namanya dimatikan gitu ya karena di kantara turun dan sebagainya gitu jadi pada saat itu orang-orang bertanya ini sains dan teknologi di Indonesia mau diapakan gitu dan itu berlangsung selama 10 tahun dan kemudian muncullah berbagai ide bagaimana mengubah struktur lembaga penelitian nah BRIN ini adalah salah satu bentuk gagasan untuk merespon permasalahan itu gitu saya ingat misalnya di zaman siapa di zaman Gus Dur ketika dia mengatakan sains lembaga penelitian itu kan harus mengabdi untuk kepentingan rakyat kan betul makanya kenapa kemudian PT Dirgantar apa sebuah diubah menjadi menghasilkan hal-hal yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat panci baut oh itu lagi cerita lagi itu ada ceritanya itu beda oh itu beda lagi itu beda lagi oke ya ya nah tapi begini nih kalau misalnya dikatakan bahwa ada yang dilindungi sehingga di diintegrasikan saya dugaan saya ini ya saya gak tau Prof. Ulf. Fikara setuju apa tidak ketika dia ditandam dengan BPIP dugaan saya jangan-jangan yang memang mau diproteksi dan dilindungi itu adalah Pancasila gitu nah ini ini pertanyaan menarik memang karena untuk pertama kalinya lembaga penelitian itu ditandamkan dengan lembaga yang mengurus ideologi ya kan seperti kita tetap ketahui ketua dewan pengarah BPI BPIP itu otomatis menjadi ketua dewan pengarah BRIN dan ini diatur dalam peraturan presiden gitu ya dan konon karena memang waktu itu sudah ada negosiasi di istana dimana PDP meminta itu gitu dan Pak Jogowi akhirnya setuju berarti yang menentukan sains itu bukan saintis itu sendiri tapi kemudian pekerjaan politik oh iya dan ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh negara-negara komunis sosialis dan eranya Uni Soviet dan bahkan eranya Nazi eranya apa namanya The Third Reich eranya ini ya Adolf Hitler dimana sains itu adalah tools dari political ideology of the state gitu jadi sains itu dikontrol dan dikendalikan oleh aparatus ideologi supaya sains itu memproduksi apa namanya inovasi yang dianggap sesuai dengan ideologi mereka nah kalau kalau belajar dari kasus Indonesia apa yang menakutkan kenapa kemudian seakan-akan ideologi negara harus diproteksi dan itu membutuhkan sebuah lembaga sentralisasi yang gemuk dan lain-lain sebagainya kan sempat tuh ini saya gak tau ya kan sempat ada gejala dalam tanda kutip Talibanisme di dunia sains jadi universitas yang makin saintifik itu makin agamis sedangkan universitas agamis makin sekuler itu istrinya kalau saya lupa istilahnya kunto wijoyo kalau gak salah sempat mengatakan santrinisasi sekuler dan sekularisasi santri nah apakah memang itu yang mau diproteksi nah itu saya gak tau itu mestinya ditanyakan ke elite-elite brain apakah brain memang dibentuk untuk mengantisipasi masuknya ideologi-ideologi anti-Pancasila kita gak tau ya tetapi kan tidak ada empirical evidence atau bukti-bukti empiris di dalam lembaga penelitian seperti di LIPI dan sebagainya yang menunjukkan gejala-gejala tribalisme atau gejala-gejala radikalisme kan karena ya peneliti tuh ya mau dia rajin sholat mau dia apa namanya tidak sholat ya 2 tambah 2 sama dengan 4 harusnya dia bebas apa istilahnya ya bebas bukan bebas nilai juga ya karena sains tidak akan pernah bebas nilai tetapi paling tidak mereka punya otonomi untuk menentukan proses produksi pengetahuan pada akhirnya kan tujuan akhir dari lembaga penelitian itu kan menghasilkan pengetahuan yang bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama arahnya itu kan epistemologi sebenarnya kan jadi alat arah epistemisnya yang kemudian menentukan nah ketika ideologi masuk ke sini mengintervensi dia juga bisa merusak epistemologi sains ini sepertinya terjadi di eranya nasi atau di eranya uni soviet dimana ada beberapa proyek penelitian itu akhirnya menjadi bias karena adanya apa namanya sentimen rasialisme dari negara ketika mereka melakukan penelitian terkait misalnya dengan kondisi medis seseorang atau kependidikan bioteknologi dan sebagainya gitu jadi kalau kita lihat di negara-negara dimana sains itu maju dan sangat produktif tidak pernah ada intervensi dari lembaga-lembaga yang bersifat ideologis dan ini kembali lagi ke tesisnya Robert Merton sosiolog sosiologis of sains yang paling awal pendiri dari ilmu sosiologi sains yang mengatakan bahwa ya sains itu harus punya harus otonom untuk bisa apa namanya untuk bisa untuk bisa produktif dan bisa berkontribusi terhadap masyarakat dan sekaligus juga memperkuat fondasi demokrasi masyarakat kalau misalnya pertanyaannya begini yang namanya kebijakan ini bisa berubah seiring dengan perkembangan zaman apakah memang sekarang zamannya membutuhkan sentralisasi macam ini atau ternyata sebenarnya zamannya sekarang harusnya tidak membutuhkan sentralisasi macam ini yang kita lihat sekarang kan organisasi-organisasi sains itu cenderung mengecil supaya mereka bisa lebih fleksibel kenapa karena ini mengikuti fenomena di dalam sains sendiri dimana integrasi antar disiplin itu terjadi dengan sangat cepat sehingga batas-batas dan sekat-sekat itu harusnya dihilangkan kalau kita lihat misalnya di kampus seperti NTU NTU memang kalau kita lihat organisasinya itu masih dibagi berdasarkan apa namanya ranah-ranah sains yang yang bersifat konservatif misalnya ada mechanical engineering lalu kemudian electrical engineering ada ilmu sosiologi dan sebagainya tetapi di tengah-tengah ini para ilmuwan para peneliti itu berinteraksi secara apa namanya secara sangat dinamik yang kemudian memunculkan lab-lab yang bersifat interdisiplin misalnya data science lalu kemudian apa social network lalu kemudian teknopreneurship dan sebagainya dan memang itu salah satu problem di kita karena tadi bilang kan karena anggaran juga negara sedikit maka kemudian mencoba mencari ke donor dan akhirnya pusat-pusat riset ini kayak solitude jadi kayak main diri akhirnya kalau saya lihat teman-teman yang ada di brain itu menjadi tidak produktif karena terhambat oleh struktur birokrasi dan aturan-turan yang tidak perlu dan kasihan ketika kita melihat ada beberapa peneliti di BRIN yang memasukkan proposal penelitian proposalnya itu diterima dan mereka harus menghasilkan dua paper internasional di jurnal internasional dalam satu tahun tetapi tidak dikasih dana dananya nol yang gimana coba mau melakukan penelitian tapi ini berarti berkaitan juga dengan politik pendanaan ya jadi ini tidak hanya membuat apa namanya institusi pendidikan kita institusi penelitian kita sebagai institusi charity ya kan tetapi saya coba ada slavery disini ya kan penelitian disuruh melakukan penelitian disuruh publikasi kalau bahasa apa berperasangga baiknya diminta altruistik betul gak ada gak bisa oke gini dulu kan polanya lembaga penelitian itu dimanjakan ya dalam artian kalau yang ada di kementerian itu pasti dimanjakan ini konteks warga baru ya dia dimanjakan karena kemudian mereka sudah pasti dapat APBN mereka dibikinkan balit bank tersendiri hampir semua kelembagaan kan punya badan penelitian dan pengembangan balit bank walaupun belakangan ganti cara berpikir ganti era itu membuat balit bank seringkali dianggap sebagai badan sulit berkembang karena gak ada perkembangan berarti nah tapi sekarang dengan mengintegrasikan ini apakah sebenarnya masih didukung oleh politik pendataan yang sama nah yang menarik adalah beberapa minggu yang lalu itu muncul statement dari kepala BRIN dan dengan bangga mengatakan bahwa BRIN berhasil melakukan penghematan 17 triliun 7 triliun itu kan bisa dipakai buat riset ngapain dihemat padahal bayangan saya riset itu memang harusnya kalau misalnya kalau misalnya mereka bilang oh kita berhasil menghindari pemborosan boleh lah tapi ini menghemat 17 triliun berarti menghindari orang membuat riset padahal ada ada proposan yang kita biayain jadi gimana mempersaingi sama peneliti di Singapura atau jangan dengan Singapura Malaysia aja Malaysia Vietnam ada gak datanya di Singapura berapa sih anggaran riset ada datanya saya ingat saya ingat terlalu ingat secara spesifik tetapi kontribusi dana penelitian atau kasih dana penelitian itu sebesar 2,2% dari GDP 2,2% kalau gak salah 2,2% rata-rata segitu negara-negara industri maju kalau Indonesia 0,01 lebih rendah daripada Vietnam seperti 220 sekitar itu 220 ya saya kembali lagi ke pertanyaan soal Brini kalau memang modelnya seperti ini dan saya kira kayaknya butuh ganti regime baru berubah cara pandangnya terhadap Brini karena Brini ini kan embedded melekat pada regime dan melekat pada partai yang sedang kuat-kuatnya jadi apakah Brini ini akan jadi lebih lama panjang usianya atau hanya sekedar uji coba regime ada 2 skenario yang saya lihat pertama kalau misalnya yang mungkin terjadi yang mungkin terjadi pertama kalau misalnya kita berasumsi bahwa akan terjadi perubahan kepemimpinan yang bersifat fundamental fundamental yang arti yang jadi presiden itu bukan penurusnya Jokowi yang akan melakukan hal yang sama bukan Jokowi 2.0 atau 3.0 3.0 artinya dia sendiri bisa saja akan terjadi perubahan dimana Brini itu dilihat sebagai lembaga yang problematik problematik dalam hal cara apa dalam proses birokrasinya problematik dalam hal leadershipnya dan sebagainya demand behindnya pasti akan dibongkar atau paling tidak dilakukan rekonfigurasi gitu nah skenario kedua adalah ketika kita berasumsi bahwa tidak ada perubahan yang fundamental dari struktur ini ya Brin akan mengalami penurunan kualitas dari dalam artinya tidak akan produktifnya akan terus menurun kemudian akan terjadi brain drain walaupun sebenarnya di Indonesia istilah brain drain ini tidak relevan karena brainnya sudah tidak ada apa yang mau di drain penelitian akan keluar either ke private sector ke sektor swasta atau ke luar negeri kan misalnya begini nih untuk nge-rem dalam tanda kutip brain drain kan biasanya harusnya ada tawaran kesejahteraan yang memadai dan saya tidak tahu saya belum karena memang belum pernah baca Brin itu punya tidak skema pendanaan yang memadai untuk peneliti ada skemanya cuma saya tidak terlalu tahu detailnya dan konon apa namanya paket insentif untuk penelitinya sudah lumayan jadi sudah naik gajinya sekian dan sebagainya cuma kita kan bicara produktivitas namanya peneliti kalau gabut juga stress gajinya memang menaik tapi tidak ada dana penelitian ya sekarang akhirnya mereka pakai gaji sendiri juga untuk penulis untuk survei dan sebagainya ini tidak sustainable buat sebuah lembaga yang membutuhkan sumber daya yang luar biasa besarnya dia tidak akan sustainable dan mungkin dalam 5 tahun ke depan saya tidak tahu Brin akan menjadi apa menjadi lembaga yang benar-benar termarginalisasikan gitu jadi skenario ini sebenarnya agak 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 buruk ya dua-duanya ya tidak ada skenario the best skenario untuk Brina soalnya saya tidak melihat adanya keinginan untuk mengubah dari dalam gitu ya kan gitu nah saya mau bicarakan satu lagi ya karena ini dibentuk dengan kalau saya gunakan istilah ini benar atau enggak ya dimonopoli oleh satu partai ya bahkan kemudian di ditaruh orang partai itu untuk mengontrol gitu ya jadi kalau di negara komunis saya kira iya enggak ada masalah ya memang mereka partai enggak rata-rata tapi kalau disini sekarang dengan konfigurasi misalnya partai itu memang hanya memenangkan 20-an persen juga bukan partai besar saya kira kenapa kemudian partai-partai lain itu kelihatan lucu aja mengikuti aja tabuhan gendang karena partai-partai lain itu enggak punya kepedulian sama sains dan teknologi ya buat mereka itu sains dan teknologi itu bukan sektor yang basah makanya mereka carinya yang 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 inilah lebih baik main anggaran betul sekali betul sekali gitu jadi ya mereka bukan cuma pragmatis tetapi apa ya opportunis lah ya jadi apa yang kira-kira dianggap punya sumber daya besar tapi bayangan saya harusnya kesadaran soal ini masuk sekarang berarti untuk pemilu 2024 kan harusnya kesadaran mereka untuk soal sains soal struktur birokrasi sains soalnya sains itu hanya isu isu itu tidak hanya untuk untuk well educated sama elite aja gitu karena kelas menegah kayak kita lah ya kan yang memang hidup kita itu tergantung sama itu jangan kan itu saya ngobrol sama mas Dodi Ambardi kemarin dia bilang isu di pilkada itu di isu di daerah itu bahkan isu-isu yang sebenarnya sudah cukup kental di kita itu gak laku misalnya gender ya 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 soal perempuan itu gak laku yang laku apa itu tetap aja langsung sumber ekonomi oh iya pak bagaimana Anda menawarkan BLT mau diubah menjadi apa itu paket paling mudah bagi seorang kandidat untuk memenangkan pilkada gitu saya pikir kalau misalnya kita ingin isu sains dan teknologi ini itu bisa masuk ke dalam kesadaran publik maksudnya kita apa ya memframe isu sains dan teknologi ini dalam kacamata ekonomi kepentingan ekonomi ya kan bahwa semakin baik semakin produktif lembaga sains dan penelitian kita semakin sejahtera sejahtera kehidupan masyarakat karena dia berkontribusi secara langsung kalau pakai logika itu BRIN bisa menjanjikan itu enggak ya coba kita lihat aja maksudnya BRIN itu berkoneksi dengan kementerian perindustrian ya kan kementerian perekonomian dan sebagainya yang punya kontribusi langsung terhadap kesejahteraan rakyat yang kita lihat BRIN itu terkoneksi sama BPIB oke kembali lagi ke situ iya kan kelembaga yang mengurus ideologi jadi BRIN ini menjadi instrumen untuk apa namanya mempertahankan ideologi yang sebenarnya tidak terlalu pas gitu karena kalau kita bicara tentang ideologi panjasila ya sesuatu yang harusnya kita pertahankan memang kita rawat banyak sektor-sektor di masyarakat yang bisa lebih relevan misalnya soal pendidikan misalnya soal apa namanya keadalian sosial dan sebagainya gitu yang menjadi arena apa namanya perwujudan dari nilai-nilai panjasila kan nah BRIN ini adalah lembaga penelitian yang mestinya bersifat pragmatis yang harus konek langsung ke sektor-sektor produktif yang produktif ke rakyat ini betul dan menjumpangkan soal ekonomi exactly kalau begini misalnya ini the last my last question kan kalau kita bicara riset kita bicara kita bicara bahwa ada juga sumbangsinya terhadap apa ya riset dan teknologi itu punya sumbangsi untuk menjawab problem ke depan gitu betul karena kan misalnya begini kalau kita bicara soal dunia problemnya dunia itu apa sih problemnya dunia ya soal kesehatan soal virus ini lingkungan lingkungan climate change yang paling tinggi betul climate change lalu kemudian bioterrorism kemudian virus nah itu kan tinggi sekali tuh kebutuhan untuk saya oh iya nah skenario apa yang buruk untuk Indonesia ketika nobody pay attention ke sini untuk kondisi sekarang saya agak skeptis karena kalau kita lihat brain itu tidak apa ya memiliki agenda-agenda yang spesifik berkaitan dengan isu-isu besar gitu nah saya gak tau mungkin saya salah ya mungkin ada tetapi so far kan yang kelihatan itu cuma permasalahan-permasalahan yang sifatnya birokratis dan sebagainya gitu kan padahal kita punya kita menghadapi begitu banyak masalah dimana jawabannya itu terutak pada sains dan teknologi ya kan di sisi lain juga kalau kita lihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang itu tidak terlalu apa ya agak mengedepankan inovasi sains dan teknologi gitu ya kan di sifatnya pragmatik adalah misalnya kayak gini proyek proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta pada larang bukan Jakarta-Bandung ya gak bisa dikatakan Jakarta-Bandung gak sampai Bandung Jakarta pada larang gitu kan nah yang jadi pertanyaan sampai sejauh mana akan terjadi transport teknologi dari dari Cina ke Indonesia apakah setelah proyek ini selesai kita mampu membuat teknologi yang sama kita mampu menguasai teknologi ini dan mampu membuat kereta api cepat jangan-jangan cuma buildingnya aja yang ditranser benar-benar kayak gitu artinya jangan-jangan cuma kasih lahan aja dan akhirnya berhutang atau misalnya proyek relokasi industri kendaraan listrik dari Korea ke Indonesia nah sejauh mana misalnya Hyundai yang membangun fakultas manufaktur di mana ya di Bekasa itu akan men-transfer knowledge supaya kita nanti banyak nikel banyak silika bukan untuk dijual keluar kita bisa produksi baterai kita tidak hanya produksi baterainya produksi kendaraannya walaupun sebenarnya saya sendiri tidak terlalu pro dengan kendaraan pribadi ya mesti kita bisa pakai teknologi itu membangun misalnya atau membuat misalnya publik transportasi yang berbasis elektrik kita ya kan wow teman-teman sekalian saya kira panjang sekali pembicaraan saya dengan Prof. Sulfika Ramir dan saya kira ada banyak sekali catatan yang bisa kita lihat bahwa kita memang punya problem dari konsep BRIN ini sendiri mungkin mengimbuhi beberapa pembicaraan lama soal problem di BRIN bicara soal itu tadi bicara soal ideologi bicara soal kebebasan riset bicara soal birokrasi dan lain-lain sebagainya nah jawaban barangkali kita bisa temukan tidak sekarang ya tentu saja apakah BRIN ini better atau worse gitu mungkin kita akan mungkin akan kita temukan kita kasih waktu lah ya betul 2 tahunan lah kira-kira mungkin itu akan ditemukan jawabannya tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Masul Sekaramer sebenarnya bisa menjadi potret bahwa dengan konstruksi gaya yang dipertahankan cara sekarang itu kemungkinan gagalnya tinggi ada 2 skenario yang sebenarnya tidak terlalu ya menarik untuk kemudian bisa terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi itu tentu saja ya karena lagi-lagi kita selalu berharap bahwa negara menjadi lebih baik dalam segala hal terima kasih Prof terima kasih ya oke panjang umur perjuangan teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.